Tapi saya kira baru kali ini sepanjang sejarah BPNU mentraktir IPNU untuk berkongres. Jadi ini kongres traktiran ini. Beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Dan pertama, bahwa di dalam mengelola skala sosial yang begitu besar seperti Indonesia dan Naktutul Ulama ini, seringkali orang cenderung mencukupkan dengan data-data kuantitatif untuk mengukur perkembangan-perkembangan yang telah dicapai. Angka-angka pertumbuhan, angka-angka yang menunjukkan capaian-capaian dihitung secara kuantitatif. Tetapi sebetulnya, lebih dari itu, bangsa dan negara ini membutuhkan capaian-capaian yang lebih substansial terkait dengan keadaan-keadaan nyata dari kehidupan manusia-manusianya. Kita harus punya perhatian lebih kepada kondisi manusia, pada human condition, dan bukan hanya angka-angka. Kondisi kehidupan manusia yang nyata itu hanya bisa kita address, bisa kita tangani melalui pekerjaan-pekerjaan nyata di akar rumput, on the ground. Tidak bisa hanya dengan pantauan-pantauan dari kejauhan. Nah, maka tidak bisa tidak, dan Alhamdulillah bangsa ini telah diberkai, kita membutuhkan gerakan sosial yang mampu berperan secara strategis dan efektif. Itulah sebabnya saya sendiri sangat menaruh perhatian kepada IPNU dan IPPNU ini sebagai bagian dari strategi pengurus besar Nantotul Ulama untuk memperbaiki postur koherensi organisasi Nantotul Ulama ini. Agenda yang paling penting, yang menjadi agenda utama dari pengurus besar Nantotul Ulama kali ini adalah melakukan penataan sistem pengkaderan secara menyeluruh. Karena hanya dengan sistem pengkaderan yang menyeluruh itu, kita nanti mampu mencapai koherensi atau keutuhan kepaduan organisasi sehingga Nantotul Ulama bisa berperan secara maksimal. NU ini luar biasa besar, NU ini entitas sosial raksasa, tapi kebesarannya hanya mungkin bisa dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna apabila Nantotul Ulama ini menjadi organisasi yang padu, yang koheren, yang tidak centang perenang kesana kemari secara tidak beraturan, tapi mampu bergerak bersama dalam jalur yang strategis. Dan pengurus besar Nantotul Ulama bertekad untuk melaksanakan ini dengan harga apapun. Saya pernah ditraktir oleh tokoh-tokoh IPNU ini, Pak Azwar pernah nraktir saya makan, Pak Asaruddin Amsoleh pernah nraktir saya ngobi-ngobi, tapi saya kira baru kali ini sepanjang sejarah PBNU mentraktir IPNU untuk berkongres. Jadi ini kongres traktiran ini. Kenapa? Karena seperti saya katakan, PBNU sungguh-sungguh bertekad, saya bilang kami akan ngotot untuk melaksanakan agenda konsolidasi sistem kaderisasi di lingkungan Nantotul Ulama ini dengan harga apapun. Yang kedua, saya ini generasi baby boomers, kelahiran tahun 60-an sampai 80-an, generasi X saya ini. Yang baby boomers itu Pak Mahfud ini, Pak Mahfud ini baby boomers. Saya generasi X, kelahiran 60-an, 80-an. Kalau kita perhatikan, generasi baby boomers dan generasi X ini, pada umumnya adalah generasi yang terlambat tua. Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia umur kurang lebih 45 tahun. Pak Mahfud ini sudah lebih 60 tahun baru jadi Menteri Koordinator. Kiyai Abdul Wahid Hashim menjadi Menteri Urusan Umat Islam umur 28 tahun. Menteri yang sekarang menjadi Menteri Agama sudah umur 51 tahun. Sekarang 51 tahun. Mungkin lebih. Dulu Kiyai Abdul Wahid Hashim menjadi Ketua Umum PBNU umur sekitar 46 tahun. Pak Idam Khalid menjadi Ketua Umum PBNU baru 30-an tahun. Sehingga setelah 28 tahun memimpin, beliau berhenti dalam usia sekitar 60 tahun. Ini sebetulnya tradisi yang luar biasa bagus di NU. Gustur sendiri menjadi Ketua Umum PBNU umur 44 tahun. Saya sekarang sudah 56 tahun. Boyok sudah susah untuk diajak kompromi. Saya merasakan bahwa soal vitalitas generasi ini, ini sangat menentukan vitalitas organisasi. Dalam aktivitas pribadi saya sendiri selama ini, yang memang lumayan tinggi tingkat mobilitasnya, saya merasakan betul dari tahun ke tahun, kemampuan tubuh untuk menanggungkan beban-beban yang berat dari aktivitas itu semakin lama semakin menurun. Yang saya ingin pesankan kepada kader-kader IPNU dan IPPNU, jangan ikut-ikutan terlambat tua. Umur kalian sekarang sudah banyak yang di atas 25 tahun. Jangan kerasan jadi IPNU IPPNU. Kedepan masih terbentang lebar capaian-capaian yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang bisa kalian raih. Sementara di sisi lain, kita membutuhkan satu strategi untuk mengajak generasi yang lebih muda. agar segera terlibat di dalam aktivisme-aktivisme sosial yang lebih terarah dan lebih strategis seperti IPNU dan IPPNU ini. Mungkin kalian ini sekarang adalah generasi milenial, kelahiran 80-an 2000. Nah, generasi yang sekarang, kelahiran tahun 2000 ke sini, ini generasi Z. menurut penelitian dari Alvara Institute yang punyanya kaderansor itu, generasi Z ini cenderung lebih peduli, lebih sentimental, sekaligus lebih idealis. Nah, kalau kita tidak menangkap kecenderungan yang sangat positif ini, ke dalam satu sistem gerakan bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Natutulama, kita sama saja menyanyiakan peluang sejarah yang sangat berharga. Itulah sebabnya saya wanti-wanti kepada rekan-rekan IPNU dan IPPNU ini supaya lebih agresif di dalam memperluas jangkauan aktifisme IPNU dan IPPNU ini ke sekolah-sekolah. Idealnya, semestinya, IPNU IPPNU itu usia akhir SMP sampai dengan awal mahasiswa. Jadi, kira-kira umur 15 sampai ya 21-22 tahun. Itu idealnya. Supaya nanti umur 23 kalian bisa sudah masuk ansor dan fatayat. Lalu umur 30-an bisa segera menjadi pemimpin-pemimpin Natutululama. Supaya NU-nya meningkat vitalitasnya sehingga lebih banyak yang bisa dilakukan karena energi yang lebih prima. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa ke depan ini tantangan-tantangan akan semakin besar. Kita butuh melakukan percepatan di berbagai bidang. Maka termasuk di dalam mobilitas vertikal dari kader-kader Natutulama ini harus kita jalankan dengan akseleratif. Kita tidak bisa hanya bekerja seperti kemarin-kemarin saja. Di antara yang sangat penting terkait dengan ini, saya ini sebetulnya sudah sejak tahun 90-an memperhatikan satu demi satu kader-kader NU yang menonjol dan mulai melakukan pergulatan untuk mencapai prestasi-prestasi. Saya sangat bangga bahwa kita misalnya punya kader-kader yang unggul, ada Wakil Menteri Agama, Pak Zairut Tauhid, ada Pak Abdul Azhar Anas, ada Asruddin Amsoleh, ada Ibu Safiroh, Safiroh Pahrusah, dan lain-lain. Hanya saja saya yang perhatikan mereka ini bisa dicek masing-masing, kebanyakan berjuang sendiri-sendiri. Tanyakan Pak Azharuni Amin, Pak Azhar Anas, Bu Rosa, dan lain-lain. Tanyakan Pak Hilmi Muhammadiyahin, berjuang sendiri-sendiri bahwa mereka mencapai prestasi yang tinggi seperti sekarang ini karena keunggulan dan keuletan pribadi-pribadi mereka masing-masing. Saya ingin melihat ke depan nanti kader-kader IPNU dan EBPNU mencapai prestasi-prestasi tinggi seperti mereka, tapi secara rombongan. Karena dunia semakin berat. Kalau saya bilang jangan terlambat tua, ini kalau diterus-teruskan seperti ini, Pak Niam dan Pak Azhar, Bu Rosa ini bisa terlalu cepat tua. Karena harus bertarung sendiri-sendiri dari bawah sampai ke atas, sampai ke puncak. Nah kalian semua harus memulai tradisi untuk berjuang bersama-sama supaya kalian mencapai puncak prestasi secara bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.